Halo Trader, Semesta, saya Fibis News. Jumpa kembali dalam rekomendasi Forex EURUSD Fibis News untuk hari ini. EURUSD berhasil naik ke ketinggian intraday dekat 1.0470, dipertagangkan di sekitar 1.0466 pada awal perdagangan hari Rabu. Namun tekanan turun tetap membatasi kenaikan dari EURUSD. Investor dikuasai kehati-hatian dan keganganan terhadap resiko menjelang keputusan dari kebijakan moneter Federal Reserve minggu depan. Di satu sisi data ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat masih tetap kuat, sementara tekanan inflasi masih tetap tinggi. Di sisi lain, para pembuat kebijakan moneter Amerika Serikat mengantisipasikan perlambatan kecepatan pengetatan dengan menyoroti resiko berbalik turunnya ekonomi Amerika Serikat. Ketidakpastian membebani permintaan terhadap aset yang beresiko seperti Euro dan Wall Street, serta memberikan ruang bagi kenaikan Dolar Amerika Serikat. Indeks Dolar Amerika Serikat naik mendekati ketinggian pada hari Jumat minggu lalu di sekitar 105.60, dan diperkirakan akan melanjutkan kenaikannya dengan The Fed diperkirakan akan meneruskan kebijakan pengetatan yang keras untuk mengamankan ekonomi Amerika Serikat dari ketakutan akan inflasi dalam upah. Support terdekat menunggu di 1.0445, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0406, dan kemudian 1.0331. Resisten terdekat menunggu di 1.0506, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0585, dan kemudian 1.0630. Demikian rekomendasi Forex EURUSD untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi Anda, selamat berinvestasi, sukses selalu, salam pimpis!